Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk latihan teknik Ya, saya ingat saya, saya pernah bikin satu latihan teknik hammer on dan pull off Dulu tahun 2017 ya Saya buatnya latihannya, searchingnya CNC Gitar Slur Nah, itu berhubungan dengan latihan yang sekarang Tapi yang sekarang saya lebih turunkan lagi Maksudnya, saya lebih urai benar-benar untuk pemula Ya, untuk pemula untuk yang belum pernah latihan hammer on dan pull off gitu Jadi kalau di istilah klasik, ini namanya Slur Latihan Slur ya, S-L-U-R itu di istilah gitar klasik Kalau non-klasik, bilangnya hammer on dan pull off Untuk gitar-gitar akustik ya Kalau di elektrik, istilahnya legato Nah, itu semua sama Jadi teman-teman bisa diikuti Mungkin yang baru mau belajar hammer on dan pull off Belum bisa, belum pernah dan mungkin belum bisa Bisa diikuti, ini saya urai benar-benar dari bawah Dari basic, dari yang paling gampang Oke, silahkan disimak Ya, kita mulai Jadi, pertama hammer on dulu ya Kita latihan hammer on dulu Telunjuk sama tengah Ya, nanti polonya begini Jadi hammer on itu kita Membunyikan Dua nada atau lebih Tapi dengan Efek tangan kiri ya Tangan kiri yang menghasilkan bunyi itu tangan kiri Tangan kanan cuma metik sekali Tangan kiri, jari kiri Mukul Ya, ini telunjuk sama tengah dulu ya Tengahnya mukul Nah, pukulnya Pakai ujung jari ya Ingat-ingat, pakai ujung jari Jangan pakai sebelah sini Tapi pakai sebelah sini Dekat sama kuku ya Dekat sama kuku Terus, dipukulkan di bagian fret yang Sebelah kanan Jadi, persis sebelum Garisnya nih Sebelum garis fretnya nih Ya, oke Yuk, kita mulai Dari senar 1 sampai senar 6 ya Nanti balik lagi ke senar 1 Balik lagi ke senar 5 Nah, tangan kanannya petiknya bebas Pakai jari apa aja boleh ya Saya tadi pakai telunjuk ya Oke, seperti itu Gitarnya bisa senar steel ataupun nilon Latihannya sama aja Oke, kita lanjut ke jari yang berikutnya ya Sekarang telunjuk sama jari manis Ya, jari manis yang mukul ya Oke 3, 4 Balik lagi Balik lagi Oke, bisa ya Lanjut Jari kelingking ya Telunjuk sama kelingking Jadi kelingking yang mukul ya Sama, pakai ujung jari Usahakan tekanannya Pukulnya yang keras Setelah Setelah mukul Tahan Ya, ini tekanannya jangan berkurang Kalau berkurang nanti bunyinya hilang Nah, habis Habis Kalau langsung dilepas tekanannya ya Jadi Tetap dipress Tetap ditekan Yuk Balik Oke, bisa Selanjutnya Jari tengah Sama kelingking Tengah sama kelingking ya Jadi fret 2 sama fret 4 ya Bisa Kalau yang belum pernah Melakukan ini Hammer on dan pull off Nanti Jarinya pasti perih ya Perih dan sakit Itu gak apa-apa wajar Nanti lama-lama bisa Oke, lanjutnya Jari manis sama kelingking ya Jari manis sama kelingking Jadi di fret 3 sama senar Sari, fret 3 sama fret 4 Balik Nah, seperti itu ya Oke, itu latihan hammer on Ya, cukup gampang ya Karena cuma satu-satu-satu-satu Gak terlalu pusing Polanya Oke, berikutnya Kita coba Pull off Ya, pull off itu Mencongkel Ditarik ya Jari atau ditongkel Oke, kita mulai Ya, tadi kan sudah Jari manis sama kelingking ya Hammer on Sekarang pull off Kita mulai dari jari kelingking Dan jari manis lagi Jadi Nadanya Itu turun ya Kalau hammer on itu kan Nadanya naik ya Nadanya naik Jadi Hammer on Slur maupun legato Itu adalah teknik yang memainkan Dua Dua nada atau lebih Yang dimainkan secara bersambung Jadi Dia gak patah Ya Kalau di Simbol di tap Itu pakai garis lengkung Di notasi balok Atau di tap Itu pakai garis lengkung Jadi kalau ada garis lengkungnya Oh berarti dimainkan legato Ya Ini juga sama Kalau pull off Itu Nadanya turun Ya Karena dia dicongkel kan Dia Nah Dicongkel nih Nadanya lebih turun nih Ya Jadi Jadi bukan sekedar dilepas Walaupun dilepas juga bunyi Nah Ini juga bunyi Tapi ini salah ya Ini salah Yang betul dicongkel Ke bawah Nah Sama bunyi Tak Gitu Nah Gini ya Oke Kita lanjut di senar dua ya Tiga Empat Lima Enam Nah Jadi pastikan Sebelum Sebelum Pull off Itu nada yang setelahnya itu Ditekan dengan Baik ya Nada yang setelahnya Ke bawah lagi 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 Ini yang paling susah Ini yang paling susah adalah Dua jari ini ya Untuk mengkoordinasi Hammer on dan pull off Karena Ada kelingkingnya nih Kelingking ini jari yang paling lemah Oke Bisa ya Tadi ya Lanjut Kita Kelingking sama jari tengah Nah Dicongkel ke jari tengah ya Jadi jari tengah Harus Ditekan Dengan baik Supaya gak ikut Ke bawah Gak ikut Lepas Nah gini ya Nanti ya Kalau ini gak kuat Jadinya gini Nah Ting Ini ikut Jatuh Ikut apa Lepas gitu Oke Jari kelingking sama jari tengah ya Oke Lanjut Kelingking sama telunjuk Nah Seperti itu Nah Ini kalau kita main satu set tadi nih Lumayan ini Apa namanya Bagian sini Sama sini Ini terasa ya Terasa Lumayan agak Seperti orang Kalau lagi latihan otot Nah itu Oke Berikutnya Jari manis sama jari telunjuk Oke Bisa Lanjut ke jari tengah sama telunjuk Nah Nah Seperti itu Nah karena jari saya juga udah Kapal ini udah Kapal ini udah Apa namanya Keras ini Ya kadang-kadang kayak Kesangkut di bagian kulit yang keras ya Tapi gak apa-apa Namanya juga latihan Nah seperti itu Oke Kalau sudah kita coba Kita gabung ya Hammer on sama pull off Kita gabung Ya nanti polanya Telunjuk ke tengah Hammer on dan pull off ya Jadi Satu kali petik Nah satu kali petik Ada tiga bunyi ya Nah seperti itu Lanjut ke telunjuk sama jari manis Nah setelah hammer on langsung pull off ya Lanjut ke jari telunjuk sama jari Kelinking Lanjut ke jari tengah sama kelingking Jari manis ke kelingking Nah jadi ada Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima ya Setiap senar ya Oke Saya mainkan pelan-pelan Dari senar satu Sampai senar enam Balik ke senar Satu lagi ya Sampai senar Sampai senar Sampai senar Sampai senar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu ya gitaris yang elektrik pasti udah mahir melakukan ini ya gitu jadi tangan kiri ini kita bisa menghasilkan bunyi tanpa harus dibantu tangan kanan pakai teknik hammer on dan pull off jadi ini bisa kepakai kalau teman-teman main di finger style main melodi ini sangat kepakai ya sangat kepakai karena dia termasuk teknik yang memperindah melodi memperindah permainan gitar kita ya nah contohnya seperti itu ya ini atau nah itu nah itu ada hammer on nah ini hammer on dan pull off nah jadi seperti itu latihan hammer on dan pull off teman-teman bisa coba ya untuk memvariasi latihan hammer on dan pull off nya untuk menambah latihan tekniknya juga untuk menguatkan otot-otot jari kiri terutama ya jangan lupa setelah ini bisa tonton video yang ada di deskripsi ya latihan slur itu nanti polanya lebih sedikit lebih susah daripada ini itu udah saya buat tahun 2017 lalu ya judulnya latihan slur gitu pakai gitar klasik oke selamat berlatih teman-teman sampai ketemu di video berikutnya dadah